Satu acara hari ini Pak Ya, hari ini merupakan kegiatan partai dalam rangka pemantapan dan bimtek pembimbingan teknis saksi PAN Kota Sulakarta khususnya di daerah pemilihan Jebres Dapil 5 Bersambung kolaborasi antara saya Muhammad Alamin dari DPR RI Dapil 5 meliputi Solo, Kladan, Soekar, Coba, Yolali dan juga Mas Agus Setiawan nomor urut 1 dari PAN Jebres Dapil Jebres, Kota Sulakarta incumbent beliau kalau saya incumbent di PRD Solo yang kemudian running menuju Senayan Kalau acara ini tadi acara apa Pak? Ya, pemantapan dan bimtek saksi PAN Intinya saksi harus berani Kedua, ada persoalan diselesaikan di TPS-nya langsung Kemudian pelaporan itu karena membuat sistem modern dilaporkan secara online langsung ke pusat sehingga ketuamu langsung mengetahui sejak kedatangan saksi di semua TPS se-Indonesia setidaknya di Jebres sehari ini hadir 212 saksi Alhamdulillah beruntak sehari berapa kelurahan? Semua kelurahan di Jebres Bisa disemukan Pak? Yang Mojo Songo, yang Jebres kemudian Kepatian Kulon, Kepatian Petan ini kalau Kepatian Kulon, Kepatian Petan Sudara Prajan itu kelurahan kecil TPS-nya sedikit full tapi yang Mojo Songo, Jebres Kampung Sewu ini tuh tentunya hanya perwakilan dan juga jagalan full Alhamdulillah dan kita memastikan bahwa ternyata PAN Bisolo jauh lebih siap daripada 5 tahun yang lalu sehingga semoga dengan kesiapan ini kursi DPR RI bisa kita retun kembali untuk Muhammad Al-Amin SE calak nomor 5 kartu suara sambal kuning DPR RI kalau bukti kesiapan tahun sekarang daripada tahun kemarin apa Pak? ya kalau kemarin itu pembekalan saksi seperti ini hanya amin seminggu sekarang amin 4 minggu ya amin 4 minggu sudah mulai pembekalan kalau dulu pembekalan itu langsung sakota sehingga tidak bisa komponikatif tidak bisa akrab tapi ini per dapil ini saya sendiri ini di Solo merupakan dapil kedua yang sudah saya lakukan BIMTEK pembekalan saksi pemantapan saksi yang pertama di Bajarsari Solo Utara kemudian ini Jebres dan berikutnya menyusul nanti tentunya Lawean dan juga Sukoharjo maupun Kelantan begitu saksi terpenuhi Pak saksi-saksi terpenuhi dan saksi bayangan atau saksi luar itu ya rata-rata tiga dan kemudian nanti itu bisa melahirkan suara sebanyak 12 misal TPS yang saksi ini WINGKO nono suara rolas sesuai dengan nomor-nomor partempat 12 dan kemudian kita juga ingin memastikan bahwa Ibran bisa suaranya banyak sebagai wali kota yang kemudian jadi cawapres mendampingi Pak Prabowo Pak Amin dengan penataan yang tahun ini lebih bagus berarti Anda optimis mau bisa di DPRR ya optimis optimis tapi kita tetap terus hitiar karena ini 4 minggu ke depan ini itu saat-saat kritis kita gak boleh lena dan tidak cukup hanya dengan kepenguatan saksi tapi juga penguatan kader maupun simpatisan yang lain sehingga betul-betul semoga semoga DPRR PAN dapat kursi walaupun perjuangannya berat saat ini ya luar biasa pergerakan di bawah tanah itu terima kasih sudah laku semuanya warga Solo Klaten Subarco Boyolali semoga PAN bisa mewakili Anda untuk pusat Faturnur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pancasila ini 5 itu yang penting setelah selesai semuanya kemudian jadikan abjek lagi untuk check off nah nanti jembat selamat menikmati